Terima kasih. Kenapa begitu ya Pak Bambang? Karena banyak sekali masih orang itu tanya itu apa itu standar. Ini saya bawa contoh Pak Bambang ini yang mungkin jangan diketawain ini. Ini dari kawan yang juga bilang nih. Ini apa artinya ini? Kalau kita beli lampu itu ada tulisan SNI itu kan? SNI itu disitu. Ada yang ada, ada yang enggak. Ini saya tutupin juga ini. Ini juga ada nih. Ada SNI-nya. Nah, artinya apa nomor-nomor itu dan kenapa? Kenapa musti ada? Pak Bambang tadi sebagai kepala BSN, lupa saya, lima tahun ya? Tahun berapa itu Pak Bambang? Ya, ya. Ini pengetahuan yang sangat kecil lah dibanding pengetahuan Bapak yang sebegitu luas sebagai kepala badan. Tapi ya untuk kali ini mungkin ya paling enggak kita mulai dari situ. Bagaimana Pak Bambang? Oke. Terima kasih Pak Wendy. Saya selain mendapat kehormatan, saya juga ditantang sebagai, apa namanya, kalau ilmuwan itu kalau bekerja kan meninggalkan jejak. Kalau yang bukan ilmuwan itu begitu selesai ya selesai gitu. Jadi ketika saya ditantang ini saya langsung apa namanya, bergairah gitu. It's okay. Mari kita bedah lagi gitu. Jadi memahami standar itu Pak sebetulnya, sekarang kita duduk dimanapun, sekarang Pak Wendy duduk, menoleh kemanapun, Pak Wendy akan ketemu standar. Iya lah. Ada aqua di situ. Aqua itu hanya ada dibuat dari sumber air yang melalui standar baru boleh dicual. Kalau tidak ada standar hanya enggak bisa minum aqua. Ini aqua dalam arti umum ya, bukan aqua merek loh yang enggak boleh kita. Bukan, aqua merek, bukan. Mineral juga boleh. Itu begitu tidak ada SNI-nya enggak akan laku. Jadi kan itu sudah menjadi, apa namanya, sudah menjadi, jadi bagian dimanapun Pak Wendy duduk sekarang, itu Pak Wendy nengok ke atas lampu, itu harus ada SNI-nya. Kalau enggak, enggak boleh dinyalakan. Bahkan rumah yang kita tinggali sebenarnya ada standarnya. Tergantung dari luasnya, tergantung dari penghuninya, tergantung dari aktivitas penggunanya, perabot yang digunakan, sebenarnya ada standar. Jadi, standar itu penting karena mau tidak mau itu mempengaruhi. Pertanyaannya sekarang, sejarahnya itu gimana standar itu? Jadi yang pertama, ketika kita melakukan aktivitas ekonomi di Majapahit atau di jaman, di jaman, jaman enggak karuan itu, itu sistemnya barter. Barter kan Pak? Jadi beras diganti dengan ayam, jagung diganti dengan ikan. Itu barter. Kalau sejarah lebih panjang lagi, Cina membuat jalur sutra. Sutranya ditukar dengan senjata dan sebagainya. Kemudian, sudah mulai repot. Orang dengan barter itu orang repot. Karena barangnya menjadi bulky, jadi besar kalau mau tukar-tukar. Akhirnya, barangnya khusus. Misalnya, Itali mulai dengan yang di barter itu garam. Karena garam itu sangat penting untuk hidup di Itali. Jadi itu menjadi barang barter. Tapi juga terasa juga, lama-lama kan garam rusak juga dan juga diangkut susah. Terus pindah ke logam. Logam sampai logam itu emas. Jadi barang-barang itu semua dengan emas. Tapi sekali lagi bahwa akhirnya jumlah dari jumlah emas itu akan susah untuk barter. Jadi standar itu akhirnya berubah menjadi uang. Terus ganti uang setelah tidak bisa ditukar dengan susah dengan emas, maka ditukar uang. Terjadilah barter sampai hari ini kita beli tanah pun pakai uang. Nah, proses barter itu tiba-tiba harus menggunakan sebuah standar. Karena apa? Pertarungannya itu, bisnis itu sudah dari bahan baku sampai ke apa namanya, diterima oleh produknya, diterima oleh konsumen itu. Prosesnya itu dari mulai bahan baku, peralatan, terus kemudian sistem manajemen. Bayangkan itu kalau tidak ada standarnya, yang akan terjadi itu adalah semua negara yang paling kaya, yang punya sumber daya, dia akan menjadi monopoli. Jadi tiba-tiba dia bisa jual apa saja karena dia yang miliki semuanya. Punya bahan bakunya, punya prosesnya, peralatannya, metodenya. Nah, karena ada standar, maka menjadi adil, diatur oleh WTO. Kalau saya punya bahan baku, saya punya orang yang bisa bikin, saya punya peralatan proses produk, tapi saya menggunakan standar yang kamu bikin, kita bersaing kan? Kan mereka menjawab iya, gitu. Jadi makanya kita bisa menggunakan standar dari negara lain, kita contoh persis. Jadi kita karena tenaga kerja kita murah, akhirnya dengan standar itu kita bisa bikin tuh, aku bisa bikin barang dengan standar yang dia bikin, tapi harga saya lebih murah karena tenaga kerja saya lebih murah. Nah, jadi intinya begitu Pak. Jadi standar itu lahir karena memang supaya tidak ada di dalam dunia perdagangan itu dikuasai oleh negara-negara yang punya semua bahan itu. Artinya dengan adanya standar, selama kita memenuhi standar itu, tidak ada alasan ditolak gitu ya. Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Jadi standar sepatu Clark misalnya kan, kan itu dari Inggris. Tapi sekarang, kalau Pak Wendy beli sepatu Clark merknya Inggris, itu pasti palsu. Gitu ya? Iya. Karena produksinya udah pindah Thailand. Thailand itu bisa menggunakan standar yang dibuat Clark, itu jadi produksi di Thailand dari Inggris, persis seperti yang di Inggris. Dan saya, karena saya suka Clark, saya sudah nggak bisa membedakan yang Thailand sama yang Inggris, dan Inggris sudah nggak ada. Nah, proses itu terjadi di semua komoditi. Prosesnya kira-kira begitulah. Jadi tiba-tiba masyarakat itu menggunakan bahasa standar. Iya, iya. Kemudian yang dihargai bukan harga, tapi mutu. Mutu, iya, iya. Terus kemudian, standar itu akan menjadi bahasa bisnis kedua. Misalnya, ini barangnya berapa harganya? 100 ribu. Maka pertanyaan berikutnya adalah, standarnya apa? Jadi, standar itu menjadi bahasa kedua setelah uang. Iya, iya, iya. Dan di dunia itu difasilitasi oleh namanya sistem saling pengakuan. Jadi, pengakuan ada yang standar, kemudian ada teknikal regulation, pengaturan-pengaturan. Kita kenali, apa namanya, standar teknik yang dari suatu negara kita kenali, kita bisa biru. Kemudian dengan proses-proses yang lain. Dan itulah yang muncul di sistem saling pengakuan di WTO. Yang berlaku di seluruh dunia. Jadi, itu kira-kira untuk memudahkannya. Jadi, akhirnya sekarang di Indonesia punya BSN. Itu ada badan, non-departemen, lembaga, kemudian sifatnya nasional. Kemudian, tapi di samping itu kita juga terlibat oleh lembaga-lembaga standar yang lain. Ada AISO, ada AISI, ada YM, ada KODEC. Yang semua itu melakukan pengukuran. Melakukan pengujian. Melakukan akreditasi. Melakukan standarisasi dan sertifikasi. Itu dilakukan urut. Nah, AISO sendiri itu kan lainnya sudah tahun kira-kira lima puluhan, Pak. Ya. Nah, ketika lima puluhan itu, Indonesia tahun 1971, kalau Mbak salah ya itu, sudah punya pusat standarisasi di LIPI. Pustan, ya. Ya, itu Pustan, di LIPI ya. Ya, tapi yang menggerakkan menjadi standar itu, ketika tahun 1989, Pak Habibie menjadi ketua Dewan Standarisasi Nasional. Ya, jadi di LIPI ada pusat standarisasi nasional-pusat, Pak Habibie itu menjadi ketua Dewan Standarisasi Nasional. Pada waktu itu sudah ada SNI belum? Belum, 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 Pak. Belum. Masih Dewan. Jadi mengarahkan kepada pemerintah mengenai standarisasi, Pak Habibie kan belajar dari Jerman itu pasti kan. Dari Jerman beliau belajar kan. Beliau menjadi ketua Dewan Standar Nasional. Kemudian beralih ke Pak Herudi. Bukan. Pak Herudi ya, Pak Herudi. Pak Herudi itu 1997 beliau. Nah, beliau mulai mendirikan, didukung oleh Pak Habibie mendirikan BSN, KAN, dan semua apa namanya, atribut-atribut standar. Terus dari situ, terus ke Pak Imam Sudaro. Dari Pak Imam Sudaro, terus waktu itu saya mendapat apa namanya, amanah. Mendapat amanah itulah ketika saya pelajari sejarah berdirinya. Saya hanya bisa tunduk hormat kepada para pendiri-pendiri itu. Kemudian saya berpikir mengenai perjuangan Pak Herudi. Saya surat pertama yang saya tulis, kalau nggak salah bagian dari surat pertama itu. Saya menulis surat kepada Presiden, minta supaya Pak Herudi dibintang maha putra. Dan Alhamdulillah beliau dapat. Jadi karena memang itu perjuangannya keras sekali. Berintis ya beliau. Berintis ya. Jadi selesai 1997, terus kemudian Pak Imam Sudarwal, saya, terus kemudian Pak Bambang Pras. Itu sejarahnya, Pak. Jadi benar bahwa persoalan standar itu bukan persoalan yang kecil-kecil. Sekarang Pak, 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 dalam pelan ini. Untungnya apa kita punya SNI gitu ketimbang? Kenapa nggak kita ngikut aja dari standar-standar nasional, kita adopt aja gitu. Gimana itu Pak? Saya kasih contoh yang paling real itu, yang efeknya itu adalah besar sekali. Indomie, Pak. Indomie. 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 Indomie itu, Pak. yang namanya Indomie itu sebenarnya produk dari Indonesia yang demikian hebat. Karena apa? Saya kasih contoh aja lah. Saya kasih contoh. Apa namanya? yang saya alami sendiri. Saya sedang, apa namanya, jalan di jalan di sebelah Eiffel. Menara Eiffel. In Paris. Terus ada tukang kaki lima gitu. Saya berdiri di depannya. Karena saya kan aneh bagi dia. Ada orang keriting, pendek, item. Saya tanya. Anda dari mana gitu. Saya refleks jawab Indonesia. Orang itu tiba-tiba bilang Indomie gitu, Pak. Indomie Indonesia. Jadi Indomie. Jadi dia rupanya dulu ke laut. Saya cerita kenapa kamu Indomie. Saya dulu ke laut. Makanan paling top di laut itu adalah Indomie. Nah, karena kita memiliki standar syarat mutu mie instan. SNI-nya itu nomernya 0137511995. Jadi itu mulai dari syarat tepungnya, kualitas tepung sampai mie instannya itu ada syaratnya. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang yang hanya bisa bikin Indomie itu kita. Dan sekarang ada 16 pabrik di dunia. Yang baru saja didirikan itu di sekitar Soviet sana. Saya lihat upacara pendirian pabrik. Jadi sekarang Indomie itu menjadi makanan untuk Amerika, Australia, Inggris, Timur Tengah. Bahkan ada sampai Iraq, Papua New Guinea, Hong Kong, Timur Leste, Yordania, Arab, Selandia Baru, Taiwan, Eropa, Timur Tengah dan Asia. Itu karena kita memiliki standar itu. Jadi kita selalu digebukin sama Taiwan kan. Taiwan ngomong bahwa Indomie itu begini, Indomie itu bertarung dagang saja. Tapi faktanya mereka tetap makan Indomie. Jadi Indomie adalah sebuah contoh produk Indonesia yang karena standar. Sekarang ini satu tahun itu produksinya adalah 15 miliar bungkus setiap tahun. Dan di 16 negara, di 16 pabrik di 60 negara. Jadi itu maknanya kita punya SMI. Begini Pak Bambang, yang sering saya juga dengar gini katanya. Pak Bambang, ini kalau dulu tuh katanya entah bener lah. Makanya sementara. Kalau kita beli lampu ya misalnya gitu, kan kadang-kadang orang ragu apakah soketnya cocok, apakah ininya cocok, segala macam gitu. Katanya kalau kita punya SNI, itu berarti SNI udah pasti kompatibel dengan produk yang sesama SNI yang padananya yang lain. Apakah juga begitu? Jadi masalah kayak kompatibilitas barang. Jadi jangan sampai kita bilang, Oh ternyata kegedean, ternyata nggak cukup. Ternyata susah masuk gitu. Gimana itu? Ya, kompatibel is part of. Jadi kompatibel itu part of. Tapi yang lebih penting lagi, sebuah barang diberi label SNI itu selalu bermuatan, satu, barang itu aman. Kemudian, dua, barang itu bermutu. Kualitasnya. Jadi, kalau membicarakan produk sebuah SNI itu pertanyaannya bukan kompatibel. Tapi misalnya, kalau dia bilang tahan sekian jam, betul nggak tahan sekian jam? Itu bisa dipertanggung jawabkan lah ya. Ya, ya. Jadi semua itu diuji. Semua kekuatannya. Jadi, misalnya... Saya caca nih Pak Bambang nih. Ini bar SNI. Tulisannya non-stick. Kemudian apa itu namanya lagi. Full control. Apa namanya sekian... Dayanya sekian watt. Itu akhirnya kalau dia ber SNI itu pasti... Pasti ya. Ya betul. Jadi sudah diuji. Ini contoh begini. Contoh begini. Bagaimana nguji helm SNI? Oke. Bagaimana helm yang bagus itu? Saya lihat sendiri Pak. Helm dijatuhkan dari 6 meter sekian ratus kali. Iya, 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 iya. Jatuhkan sekian ratus kali baru dia pecah. Ya. Contoh lain. Helmnya nggak pecah kepalanya pecah. Iya. Karena kalau nggak yang pecah dulu kepalanya bukan helmnya kan. Iya, iya, iya. Jadi contoh yang lain yang sangat mendukung Indonesia itu adalah standar ban. Jadi standar ban kita itu Pak. standar ban Indonesia itu dibuat harus secara khusus. Mengapa? Karena ban kita itu digunakan untuk jalan raya yang khusus. Beda dengan jalan-jalan di Eropa yang ada empat musim. Iya, iya, iya. Beda. Jadi karena Eropa itu empat musim, jadi standar bannya itu tidak seperti standar kita. Standar kita itu tinggi. Contohnya gini. Salah satu standar itu yang dia harus terbakar setelah diputar 200 kali. Itu standar Indonesia. Eropa nggak bisa. Eropa maunya dibawah 200 kali putaran baru terbakar. Apa yang terjadi dengan standar SNI ban itu? Maka yang terjadi adalah sekarang ini industri ban dunia atau siapapun yang punya industri, kalau mau masuk Indonesia susah. Kenapa? Karena tiba-tiba kita harus, kita memberi syarat itu. Misalkan dalam putaran 200 kali baru perdagangan, mereka nggak bisa. Don't break. Selama saya menjadi kepala BSN itu, saya dengar dari teman-teman dari perdagangan yang bilang itu, mereka protes supaya itu direndahkan. kita nggak mau. Jadi Pak Wendy dan teman-teman kan nggak pernah melihat ban impor. Ban kita itu dikuasai ban produk Indonesia. Malaupun ada yang lain, tapi dia produksinya di sini ya? Ya. Jadi kita. Kita produksinya di sini tuh. Ya. Ya. Jadi SNI itu menjadi yang pertama, itu menjadi mengamankan kita secara apa namanya, mengamankan kita secara publik. Jadi publik itu diamankan, karena mutunya ada. Jadi tadi yang mengenai lampu itu, misalnya dijamin pasti tidak akan meledak sampai sekian gitu. Tidak akan meledak. Ya. Ya. Terus kemudian efisiensi produksi. Jadi kita bisa memproduksi apa saja kalau kita standarnya mampu. Sama. Ya. Karena itu kita bisa mempunyai daya saing kalau kita bisa produksi kan. Terus kemudian yang lainnya adalah SNI itu memberi perlindungan konsumen. Itu tadi yang saya bilang bisa. Kalau kita menggunakan standar Eropa ban, jangan-jangan jalan sekian ratus kilometer, ban itu meledak di tengah jalan. Karena bukan standar kita. Jadi keselamatan, keamanan, itu kita terjamin. Keselamatan, keamanan kita terjamin. Ya. Kemudian ketika kita membaca sebuah standar, itu kita pasti bahwa itu diperdagangkan dengan fair gitu. Iya. Jadi misalnya suatu hari saya lagi duduk di kantor, tiba-tiba ada wakil dari Cina datang. Dia tanya. Kamu punya standar berapa? 600. Tak beli semua. Dia bilang gitu Pak. Gila apa itu? Boleh itu. Maksudnya apa dibeli? Standarnya itu dibeli boleh. Itu aturan WTO-nya, aturan internasionalnya. Itu maksudnya begitu dia beli, dia nanti akan contoh. Oh. Contoh dia. Iya. Begitu dia contoh di Cina, di produksi, dia udah pake SNI. Iya. Dan kita gak bisa tolak ya, dia udah boleh masuk. Gak bisa tolak. Oh. Yang terjadi itu kita pernah mengalami pompa air. Iya. Dia pelajari standar pompa air. Terus kemudian standarnya, contoh di Cina. Nah, untuk menyatakan bahwa standar udah diadopsi dengan benar, mereka mengundang kita. Mereka mengundang orang-orang Departemen Perdagangan atau BSN untuk melihat industrinya di sana. Iya, iya, iya. Jadi begitu sudah tahu, sudah. Kita bisa. Begitu dia bisa. Nah, pertarungan yang hebatnya itu adalah dia produksi itu SNI, Pak. Jadi seperti sertifikat halal juga ya. Iya, 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 Pak. Ya, itu. Australia kita bilang daging halal gitu. Iya, iya, iya. Jadi itu yang terjadi ketika di Bandung muncul pompa air dari Cina jebol. Begitu jebol kita cek. Begitu cek nggak cocok. Standarnya kita tolak aja. Iya, iya, iya. Ini juga begitu nih. Sayang saya tutup ini sebetulnya. Saya nggak paham-paham berani nyebut nama-nama negara sekarang. Ini saya tolong ini karena arusat SNI-nya, tapi saya bingung kok. Dari itu dibuat di produksi negara tertentu, negara lain. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Yang terjadi itu. Yang hebat itu adalah ketika saya bulan-bulan pertama bekerja di BSN itu tiba-tiba menghadapi dua hal yang luar biasa krusil dan apa namanya, gawatnya. Kenapa? Karena pada saat saya pas duduk di situ, itu saya menghadapi dua standar yang ruot. Satu adalah SNI helm, yang kedua adalah SNI tabung gas. Mengerikan itu. Mengerikan itu. Jadi yang helm misalnya. Helm itu pada waktu saya masuk tahun 2008 itu sepeda motor itu udah 40 juta jumlahnya di Indonesia. Rata-rata 2010 itu 3995 unit sepeda motor itu mengalami kecelakaan. Itu sama dengan 59-52 persen dari kendaraan yang terlibat kecelakaannya. Dan 90,65 ini riset ya. 90,65 persen itu faktor manusia. Mudah. Kemudian yang meninggal itu usianya 26-30. Kan lagi hebat-hebatnya hidup. Terus kemudian dari death class muncul laporan. 451 korban di Jakarta itu sepeda motor. Rata-rata 85 orang per bulan. Yang luka parah 41,9. Yang cedera kepalanya 53,4 persen. Yang korban terbesarnya 21,30, 43 persen. Terus kemudian yang terjadi itu karena helm yang dipakai itu tidak benar. Dan itu meningkatkan sampai 2,54 kali daripada menggunakan helm yang benar. Jadi saya harus membuat sebuah standar helm yang bisa diakui oleh masyarakat dan menjadi standar yang benar. Dan alhamdulillah sampai hari ini, alhamdulillah kita sudah lihat sekarang. Orang merasa salah kalau tidak pakai helm. Betul, betul. Ingat dulu. Dan yang hebat itu. Kalau pakai helm itu tonton segini, tidak ada SNI-nya itu asal bagus. Yang penting dilukis-lukis saja gitu. Benar-benar. Harga macam-macam gitu kan. Yang hebat lagi karena kita punya SNI juga mengacu dari internasional. Sekarang itu kita memiliki empat pabrik helm. Yang antara lain dikhususkan ekspor ke Amerika, Australia, Asia. Karena mereka menggunakan SNI, Pak. Dan SNI bisa diakui. Bagus gitu. Karena diakui. Karena ketika dipakai nyaman seperti standar yang biasa kan. Merek-merk helm yang terkenal seperti yang kita kenal MDS, KYT, IMK, BMC. Lain itu kita yang produksi. Bukan luar negeri lagi. Dan yang hebat lagi karena kita menguasai standarnya. Sekarang ini kita itu sudah ekspor helm. Ekspornya itu ke Eropa. Sekitar 2,5 juta. 5% dari 2,5 juta lah. Jadi 125 ribuan lah. Kemudian standarnya menggunakan standar Eropa. Jadi kita sudah sekarang bermain ekspor. Enggak lagi impor. Pak Bang, ini sedikit tadi. Udah kita singgung di depan. Tapi masih belum ini jelas gitu. Kenapa kalau udah beda atau bedanya antara ISO dengan SNI? Atau kalau udah ISO apakah perlu buat SNI? Dan gimana itu? Gampang. Yang ISO itu untuk dunia internasional. Yang SNI itu untuk Indonesia. Gitu ya? Yes. Jadi ketika standar itu dibuat ISO. Maka yang dibuat itu adalah wakil-wakil negara. Jadi di dalam ISO, organisasi ISO itu ada teknologi management board gitu. Jadi dia membawa standar-standar dunia yang paling penting. Nah ketika keluar dari situ, maka itulah standar ISO yang dipakai untuk dunia. Jadi ada juga standar ISO yang katakanlah 99% kita adopt itu ada juga ya barangkali? Bukan ada juga. Boleh. Boleh. Ya jadi kalau kita mau menggunakan standar ISO seperti ISO manajemen. yang terkena itu kan. Itu kan kita semua menggunakan sekarang. Jadi artinya ketika kita akan misalnya suatu lembaga akan menerima donasi atau akan berima kerjasama. Mereka akan tanya kamu sudah, manajemen kamu sudah setarat ISO belum mudah. Itu bagian daripada negosiasi. Dia perlu dua enggak kalau misalnya seperti lampu ini? Dia punya ISO dan punya SNI juga apa gitu? Kalau sudah SNI sudah selesai itu ngapain? Mesti dua-dua. Pak Bambang ini ada satu lagi barangkali menjelang waktunya nih. Ada Badan Standarisasi Nasional. Ada Komite Akreditasi Nasional. Nah kemudian ada lagi lembaga-lembaga yang memberikan sertifikasi ini. Seperti Sukovindo apa-apa yang lain-lain. Ini kadang-kadang kita masih bingung nih di mana perannya nih Pak Bambang. Ya. Jadi itu urutan proses pembuatan SNI ya. Urusan pembuatan SNI itu ada perencanaan. Terus bikin draft. Terus ditanya melalui jajah pendapat. Terus kemudian ditetapkan. Setelah ditetapkan SNI itu dipelihara. Bagus nggak efeknya gitu ya. Nah yang melakukan tiga proses ini, melakukan proses-proses itu, perencanaan, drafting, jajah pendapat, penetapan, pemelihara. Itu ada tiga, let's say, tiga grup atau tiga komponen. Yang pertama BSN. BSN itu menetapkan. Kemudian penerapan standarnya ditetapkan BSN. Kemudian diverifikasi. Kemudian ditetapkan terus dipublikasi. Itu prosesnya BSN. Tapi untuk seluruh proses itu harus ada yang menilai. Jadi ada komite teknisnya. Komite teknis itu yang akan membuat seluruh nilai. Kemudian stakeholder juga akan melihat. Cocok nggak dengan itu. Dan seluruh proses ini nanti akan yang menyatakan bahwa kamu itu menggunakan standar dengan baik atau tidak dengan baik. Itu Komite Akreditasi Nasional. Komite Akreditasi Nasional. Jadi dia yang memberikan penilaian terhadap apakah dia menggunakan standar itu dengan benar? Misalnya ketika helm itu dibanting 60 kali setinggi 6 meter, benar dilakukan. Sementara itu nanti dilakukan oleh Khan, bukan BSN. Tapi terus ada yang lembaga-lembaga seperti Scovindo atau Surveyor Indonesia. Ada yang lain-lain. Yaitu mitra-mitra untuk bekerjasama dalam penyusunan standar. Jadi yang di Scovindo dan sebagainya itu diberi akreditasi oleh Khan. Oh dia diberi akreditasi oleh Khan sebagai lembaga yang memverifikasi. Yes, itu maunya. Yang menilai cocokan antara standarnya yang dibuat dengan BSN, sama apa yang dilakukan oleh si industri ini ya. Jadi bukan... Jadi yang mengusulkan itu adalah misalnya Departemen Perindustrian yang membuat BSN. Kemudian yang menguji penerapan itu adalah lembaga-lembaga sertifikasi yang lembaga-lembaga itu diakreditasi oleh Khan. Oke. Jadi Khan yang memberikan, kadang-kadang kita awam kan suka bingung antara akreditasi sama verifikasi. Jadi standar di BSN ini kemudian yang membuat sesuai standar ini apa tidak, diverifikasi oleh lembaga-lembaga seperti Scovindo dan lain-lain. Jadi lembaga ini diakreditasi oleh si Khan. Begitu oke, dia memberikan sertifikat? Ya. Oke, oke. Jadi lembaga sertifikasi memberikan sertifikat? Iya. Karena itu di dalam logonya, apa namanya, logonya, itu ada kode lembaga sertifikasinya. Iya, 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 iya. LSPR, LSPR itu kan lembaga sertifikasi pro, LS pro kan. Ah, iya, iya. Kemudian nomor LS pro-nya itu ada misalnya 026, gitu. Oh, iya, iya, iya. Iya, 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 benar. Iya. Terima kasih. Pak Bambang, terima kasih sekali urayan yang banyak yang kita belajar. 5 tahun itu Pak saya. Kita mencoba mengerti selama setengah jam dengan bahasa yang Pak Bambang yang amat sederhana. Paling-paling, ngerti kulit-kulitnya lah. Yang penting jangan sampai salah, biar kulit-kulitnya juga jangan sampai salah. Oh itu Pak, saya kasih contoh. Makanan tempe. Saya berjuang penutup. Jadi ketika kita, loh ini sudah ada 11 negara yang produksi tempe. tapi mereka punya industri-nya itu paling satu, dua, lima. Kita punya 80 ribuan industri tempe. Jadi kan kita harus klaim kita yang punya standar tempe. berjuang saya, Pak. Berjuang itu, saya tanya ke Badan Pusat Statistik. Kalian pernah ekspor tempe? Karena itu pertanyaannya. Kalau saya, kita mau ngeklaim, kita mau ngeklaim standar, bahwa itu sudah berlaku internasional, kita harus membuktikan bahwa ekspor kita sudah gitu. Saya tanya ke Badan Pusat Statistik. Nggak ada. Nggak pernah ada, Pak. Tapi kan saya harus fight. Jadi fight pertama saya dengan negara ASEAN. Saya akan berjuang di Jenewa di standar kodek untuk memperjuangkan standar tempe. Oke, ASEAN oke. Ketika di tengah pertemuan di sebelum mulai acara di Jenewa itu, saya mengundang ASEAN duduk. Semua yang ASEAN duduk, saya undang rapat. Terus kita bilang, saya mau memperjuangkan standar tempe. Terus saya tanya sopanya, kalian minta dukungan apa? Terus nanti dipulang, saya minta Indonesia dukung saya ini. Jadi barternya begitu dirapat-rapat. Tapi ada yang negara yang tidak ikut rapat, saya tanya ke Tim, apa yang menjadi masalah? Libya, Pak. Libya itu mau menolak standar tempe Indonesia. Entah apapun alasannya, dia mau nolak. Terus saya datengin, duduk sebelahnya, saya bilang Assalamualaikum. Mulai dengan Assalamualaikum dulu kan, dia kaget. Ada orang bilang Assalamualaikum di sebelahnya. Terus kemudian, saya bilang, saya minta dukungan kamu untuk mendukung Indonesia tempe. Oke, oke, saya dukung. In the spirit of muslim. Tapi yang paling berat itu, pertanyaan dari rapat meeting yang sebelum dibawa ke sidang besar. Karena saya harus membuktikan, apakah tempe itu diproduksi? di ekspor. Kan saya nggak punya datanya. Karena saya kehabisan strategi untuk menjawab. Saya bilang, tapi Indonesia itu membuat tempe karena impor per delay 20 juta ton per tahun. Saya tahu diantara yang duduk itu, negara kita impor. Jadi kita sudah berlentok, langsung dikasih Pak Gita. Iya, iya, iya. Itu saya hanya memberikan gambaran perjuangan standar seperti itu, semacam itu. Jadi, ya. Tapi nggak mudah, tapi, apa namanya ya, hasilnya bisa kita nikmati sampai saat ini. Iya. Dan sekarang, senang mengenang itu, saya sekarang senang mengenang hidup. Ramai juga waktu hidup. Iya, iya, iya. Akhirnya kita growl, punya standar internasional timping. Pak Bambang, terima kasih sekali. Kita, nanti kapan-kapan kita bincang-bincang lagi. Siap, siap. Siap, siap. Apa ya namanya, tolong di, lebih digari lagi tadi ya, beberapa hal yang kalau, mungkin nanti pada waktunya kita ingin berdalam. Oke. Oke. Terima kasih, Pak Bambang waktunya. Terima kasih, Pak. Benji, terima kasih. Saya apresiasi acaranya. Iya, Pak. Terima kasih sama-sama. Mohon dibantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Bambang. 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 Selamat menikmati